Berani mengamalkan doa pendek ini dari Nabi Muhammad SAW berarti termasuk wali sejati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mu'alim Center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang satu selalu mengeluh minta doa agar dijadikan orang yang kaya raya Selalu datang kepada Nabi Musa Ya Nabi Musa berikanlah aku ijazah doa agar aku menjadi orang yang kaya raya Kemudian oleh Nabi Musa AS diberikan ijazah doa agar menjadi orang yang kaya raya Tetapi setiap saat dia juga selalu datang Wahai Nabi Musa saya sudah mengamalkan doa yang anda ajarkan agar saya menjadi orang yang kaya raya Tetapi kenyataannya saya masih miskin Masih kurang ini dan itu dan banyak hutang di mana-mana Bagaimana ini wahai Nabi Musa ternyata doa yang kau ajarkan Tidak ada yang mustajab tidak ada yang manjur sama sekali Kemudian oleh Nabi Musa AS diberikan saran Wahai Fulan Kalau begitu engkau harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Bersyukur perbanyaklah syukur kepada Allah Sepontan orang ini langsung menjawab Wahai Nabi Musa Bagaimana saya bisa bersyukur sedangkan saya hidupnya serba kekurangan Serba miskin tidak punya ini dan itu Bagaimana saya bisa bersyukur Kemudian yang satu lagi menghadap kepada Nabi Musa AS Dan dia minta doa yang aneh Wahai Nabi Musa Berikanlah aku doa agar aku menjadi orang yang miskin Agar aku menjadi orang yang tidak punya harta Agar aku menjadi orang yang fakir Kemudian oleh Nabi Musa AS diberikan doa agar dia menjadi orang yang miskin, yang fakir Dan sudah diamalkan berkali-kali Tetapi dia tetap saja menjadi orang yang kaya raya Hartanya melimpar ruah Kemudian dia membawa hartanya itu kepada Nabi Musa Dan dibagi-bagi kepada fakir miskin Dan dia berkata lagi kepada Nabi Musa Wahai Nabi Musa Tolonglah bantu aku Agar aku menjadi orang yang miskin Karena aku memiliki harta yang melimpar ruah di mana-mana Hartaku sangat banyak Kemudian oleh Nabi Musa AS Orang ini diberikan saran Wahai Fulan Kalau begitu janganlah engkau bersyukur kepada Allah Engkau kufur nikmat saja Jangan pernah ada nikmat Allah yang engkau syukuri Engkau kufuri semua nikmat-nikmat Allah Niscayang kau akan menjadi orang yang miskin Niscayang kau akan menjadi orang yang fakir Kemudian Sang Fulan sepontan menjawab Wahai Nabi Musa Bagaimana saya tidak bersyukur kepada Allah Sedangkan Allah telah memberikan tubuh kepada diriku Tubuh yang sempurna Tubuh yang sehat Allah telah memberikan mata kepadaku Dengan mata ini wahai Nabi Musa Aku bisa melihat segala pemandangan Aku bisa melihat orang yang cantik Aku bisa melihat orang yang tampan, yang ganteng Aku bisa melihat orang yang jelek Aku bisa membedakan warna hijau, warna kuning, warna merah, dan seterusnya Belum lagi aku diberikan oleh Allah telah yang sempurna Telinga yang sehat Dengan telah ini aku bisa mendengar Dengan telah ini aku bisa mendengar segala kabar berita Wahai Nabi Musa Belum lagi aku diberikan oleh Allah tubuh yang sempurna, yang sehat Aku bisa makan, enak, aku bisa tidur, nyenyak, dan seterusnya Bagaimana aku disuruh tidak bersyukur kepada Allah Apalagi aku diberikan harta yang lain Aku diberikan tubuh yang sempurna saja Aku sudah bersyukur kepada Allah Azzawajalla Lalu bagaimana aku disuruh tidak bersyukur Aku harus kufur Tidak bisa wahai Nabi Musa Al-kisah Bahwa ternyata Orang yang menjadikan sebab kaya bukan doanya Tetapi syukurlah Bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita Bersyukur pasti akan ditambah nikmat Sedangkan orang yang senantiasa hatinya ingin mendapatkan kekayaan Tetapi dia sulit bersyukur kepada Allah Bahkan kufur nikmat Maka orang itu selamanya akan menjadi orang yang miskin An Anas ibn Malikin radiyallahu'an Telah dirihatkan dari Anas ibn Malik radiyallahu'an Anna Rasulullah s.a.w.a. Bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda Allahumma ahini miskinan Wa amitsni miskinan Wa khsurni fi zumratil masa kini yawmal qiyamati Rasulullah s.a.w.a. berdoa Allahumma ya Allah ahini Hidupkanlah oleh engkau ya Allah Kepadaku miskinan dalam keadaan miskin Wa amitsni dan matikanlah oleh engkau ya Allah Kepadaku miskinan dalam keadaan miskin Wa khsurni dan kumpulkanlah oleh engkau ya Allah Kepadaku fi zumratil masa kini Di dalam kolongan orang-orang yang miskin Yawmal qiyamati pada hari kiamat Akhrajahu at-tirmidhi Akhrajah telah mengeluarkan hubadah hadis At-tirmidhi oleh Imam Tirmidhi Nomor hadis 2352 Warwabnu Majah dan telah meruatkan oleh Imam Ibn Majah Nomor hadis 4126 Walhakimu fil mustadraqi dan oleh Imam Al-Hakim Di dalam kitab Al-Mustadraq An-Abi Sa'idin Ad-Khudri r.a Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a Berkata oleh Abu Sa'id Al-Khudri Telah mendengar oleh saya kepada Rasulullah s.a.w. sedang bersabda Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin Dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin Dan kumpulkanlah aku di dalam kolongannya orang-orang yang miskin Jadi siapa yang berani mengamalkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. ini Maka jelas dia termasuk wali-wali Allah yang sejati Yaitu doanya Allahumma ahini miskinan Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin Wa amitsni miskinan dan matikanlah aku dalam keadaan miskin Wa khsurni fi zumratil masa kini yaumal kiamati Dan kumpulkanlah aku di dalam kolongannya orang-orang miskin pada hari kiamat Ayo siapa yang berani mengamalkan doa ini Allahumma ahini miskinan Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin Wa amitsni miskinan dan matikanlah aku dalam keadaan miskin Wa khsurni fi zumratil masa kini yaumal kiamati Dan kumpulkanlah aku di dalam kolongannya orang-orang yang miskin Yaumal kiamati pada hari kiamat Ayo siapa yang berani kobil itu dan siapa yang berani mengamalkannya Berarti dia termasuk wali-wali Allah yang sejati Yang dia benar-benar mengamahami tentang hakikat kehidupan Allahumma ahini miskinan Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin Wa amitsni miskinan dan matikanlah aku dalam keadaan miskin Wa khsurni fi zumratil masa kini yaumal kiamati Dan kumpulkanlah aku di dalam kolongannya orang-orang yang miskin pada hari kiamat Silahkan diamalkan kalau yang berani Demikian lebih kurangnya mohon maaf Wallahu ta'ala a'lamu biswab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati